Selamat malam teman-teman media semuanya, terima kasih atas kehadirannya, thank you untuk cast saya dan director saya Pak Guntur, all the cast and the crew. Film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya hari Sabtu tanggal merah, kita harap kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Oke, baik kalau gitu kita mulai aja ya Pak ya kita berbincang tentang film dosen gaib, ini yang pertanyaan pertama untuk Pak Dirac ya, kan urban legend dosen gaib ini sebenarnya gak cuma ada di Semarang ya, kalau boleh dibilang hampir setiap kampus di Jakarta, termasuk kampus saya dulu ya di UI juga ada cerita tentang dosen gaib, tapi akhirnya yang diangkat ini yang viral kisah di Semarang ya Pak ya. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Dirac ingin mengangkat cerita tentang dosen gaib ini menjadi sebuah film layar lebar? Ini awalnya kan dari TRIP ya, tahun 2016 saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah dosen gaib ini, semua mahasiswa pasti tahu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma gak pernah ngeliat sih. Iya, jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu, dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya, Bu Eflin, gimana kita mau angkat dosen gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen gaib ini juga, karena di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya, jadi dari segitu kita develop 3-4 bulan, dan abis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oh, dari film di kampus ya Pak? Selalu di kampus ya, selalu kita, selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton, dan pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario, main is the script first ya, skripnya terus dari production value, dan semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Diras Kowani, dan ini pertanyaan selanjutnya kita akan ajukan ke Bapak Sutradara kita ya, Guntur Suharyanto, Pak Guntur, ini cerita yang udah seperti kita bilang semua ya, kalau cerita tentang dosen gaib ini kan sudah melegenda ya di masyarakat, ini Bapak sebelum ditawarin Pak jadi sutradara film dosen gaib ini, apa sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Pak tentang dosen gaib? Baca di, itu ya di apa namanya media sosial sih sebenernya disitu, ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu, sesuatu yang dekat dengan masyarakat, masyarakat juga tau banget gitu, nah, lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film gitu, seperti apa nih kita penekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih, disitu base nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari apa, dari apa Bapak, untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral, ini gimana Pak akhir apa, perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenernya ini film horror paling berbeda buat saya gitu, dari sebelum-sebelumnya bikin gitu, karena apa, karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget, gimana caranya bikin gitu gitu kan, tapi karena kisah viralnya memang biasa laki-laki, jadi kita waktu itu bener-bener walk out ya, sama Pak Deret, sama penulis juga, ini gimana nih caranya bikin hantu laki-laki, dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horror yang lain, itu yang membedakan film ini sebenernya. Jadi mengkonsep visualnya itu, bener-bener kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, gak coret, ini kayak gini coret, bahkan menemukan, menemukan Om Egy tuh udah kayak menemukan jarum di jerami gitu, kita bikin satu-satu, siapa ya, siapa ya, itu, last minute ya kita, wah ya Om Egy nih gitu, dan memang akhirnya Om Egy berhasil memerankan dosa Pak Bakti buat saya gitu, terima kasih Om Egy. Gimana Net? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku, Om Egy tuh orangnya asik banget, justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya, karena, kalau senyum senyum aja Om, jadi tahan-tahan. Sumpah Om Egy tuh asik banget orangnya in real life, dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu dilompasi. Oke, jadi sebenernya Om Egy tuh kalau hari-harinya berbeda 180 derajat dari sosok Pak Bakti ya. Gimana Om Egy perasaannya harus memerankan sosok Pak Bakti ya, ini jadi first apa mungkin di film Indonesia tokoh utama hantunya laki-laki, itu gimana Om? Ya, ya tentunya setiap peran yang ditawarkan, yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini, ya saya bersyukur, saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horror itu, hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu, ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Cukup apa, dapatlah ininya. Si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Bagaimana Om, apa-apa yang mendalami karakter, ini kan pertama ya Om ya untuk jadi hantu ya. Ya tentunya, saya selalu bertanya kepada saudara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke, boleh kita beri antepuk tangan? Ya silahkan. Ya kalau babak belur sih, pasti ya. Karena kan ada adegan yang berhubungan dengan action dan fisik gitu. Kebetulan juga kita memang adegannya pakai, apa sih bahasanya, dummy ya? Kayu itu tapi lumayan keras gitu. Jadi itu dipukul sampai hancur itu beneran ke badan kita. Jadi kalau di take berkali-kali ya lumayan juga. Cuman, tapi semuanya udah dipastikan kalau itu aman. Dan kita juga sebagai aktor kita menyanggupi hal itu gitu. Jadi overall aman. Cuman kalau bengkak-bengkak dikit mah cowok biasa lah ya. Dimana, dimana bengkaknya? Dimana di bagian mana? Ya memar-memar paling di sini. Terus paling agak encok dikit. Karena lumayan adegannya lumayan banyak. Oke, untuk menjawab pertanyaan ibu ibu. Gue bertahan 4 hari doang sih gak mandinya. Sedangkan ibu-ibu yang lain di luar sana itu ada yang bertahan seminggu. Ada yang seminggu lebih. Kayaknya emang gue harus belajar lebih banyak lagi tentang ibu. Bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu-ibu. Oke boleh tepuk tangan dong ya untuk...